Intro Om Swastiastu Halo selamat malam Pemirsa Bali TV Dimanapun Anda berada Senang sekali saya Yupi Hari menjumpai Anda Tentunya dalam program dialog Dan tentunya pada dialog kita kali ini Pemirsa Bali TV dengan tema kita adalah Bepom dampingi UMKM tingkatkan daya saing produk lokal Seperti biasa Saya sudah bersama dengan beberapa narasumber kita Untuk berbagi dan untuk sharing juga bersama-sama dengan Anda Semua masyarakat Bali tentunya Langsung saja saya ingin menyapa Om Swastiastu Om Swastiastu Ada Ibu DRA Igusti Ayu Adi Arya Patni APT Beliau Kepala Balai Besar POM Diden Pasar Ibu apa kabar Bu Ari? Astum Kare, puji syukur kabar baik Baik, sehat luar biasa ya Bu ya Luar biasa, semangat Semangat dong, karena akan berbagi nih Dengan pemirsa yang ada di rumah tentunya pastinya ya Gak cuman ada Ibu Ari aja Malam hari ini ada juga Bapak Madi Nadis Dia juga sudah hadir, selamat malam Pak Om Swastiastu Selamat malam, Om Swastiastu Sehat Pak? Ya, sehat Lancar semua usaha Astum Kare Harus lancar ya Pak ya, harus pasimis ya Ada juga hadir malam hari ini Pak Mangku Belok Pak Mangku pelaku usaha obat tradisional Pak Mangku ya, Om Swastiastu Pak Mangku Punta Pigatra Pak? Sing Belok, Sing Seger Yeay, Sing Belok, Sing Seger Itu adalah sebuah tagline ya Pak ya Wah, Sing Belok, Sing Seger ya Tanya Oke, baik Nah ini kita kali ini akan membahas Bepom Dampingi UMKM Tingkatkan Daya Saing Produk Lokal Seperti kita tahu bahwa memang Bepom ini kan adalah Ini ya Bu ya Wadah Sebuah wadah yang memang Untuk memberikan legalitas kepada produk-produk Ya jujur aja memang Bepom memang harus melakukan itu Sebagai fungsi dan Ininya ya Bu ya Visi dan misinya Nah, tapi kalau boleh tahu nih Bu ya Peranan yang sebenarnya nih Peranan dan juga tugas Dari Bepom ini apa sih sebenarnya Bu Ari? Silahkan Terima kasih Mbak Yufi Pertanyaannya Om Swastiastu Om Swastiastu Pemirsa di rumah Saya menjelaskan sedikit Terkait tugas pokok fungsi Badan POM ya Nah, Badan POM ini kan Badan Pengawas Obat dan Makanan Jadi ada pusatnya ada di Jakarta Dan di Bali ini Di tingkat provinsi Ada kami unit pelaksana teknis Yang namanya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Dan juga ada di Kabupaten ada Lokapom Di Kabupaten Buleleng Itu hanya pembagian wilayah kerja Kalau kami ada satu kota dan pasar Dan enam Kabupaten Sementara yang Lokapom ada dua Jemberana dan Buleleng Jadi sisanya yang Kabupaten di Bali ini Wilayah kerja kami Nah, tugas pokok kami sebagai UPT Kami melakukan kebijakan Di badan pengawasan obat dan makanan Pengawasan obat dan makanan Obat di sini termasuk juga Obat tradisional Obat, obat tradisional Kosmetik, suplemen kesehatan Jadi walaupun namanya obat dan makanan Kesannya kan hanya obat dan makanan Padahal termasuk juga di dalamnya Obat tradisional dan kosmetik Nah, tugas kami Walaupun namanya pengawas Tapi kami juga sebagai pembina Pendamping untuk para UMKM Jadi kita juga sesuai Instruksi Bapak Presiden ya Seluruh kementerian lembaga Harus mendampingi para UMKM ini Untuk bisa produk-produk yang diproduksi Bisa meningkat daya saingnya Jadi jangan sampai di Bali khususnya Produk-produk luar Bali yang digunakan Atau misalnya di Indonesia produk import Jadi kita mengurangi import produk-produk Karena kita punya sumber daya Bahan bakunya luar biasa Apalagi di Bali ya Sekarang obat tradisional Kemudian kosmetik ada kembali Back to nature ya Menggunakan produk-produk halam Ya itu kita punya banyak Apa namanya Potensinya luar biasa Jadi kami sangat komitmen Sangat semangat Ya padahal biasanya kami lebih semangat Daripada UMKM Betul-betul Nah kami sekarang Menyampaikan kembali kepada para UMKM Untuk Ususnya di bidang obat Produksi obat dan makanan ya Termasuk juga pangan Untuk Jangan segan-segan Mengurus Men-sertifikasi produknya Ke Badan POM Karena kalau produknya legal Bisnisnya aman Tenang Begitu ya Produknya berkualitas Pasti daya saingnya Pasti meningkat Ya Kalau sudah ada terdaftar di Badan POM Karena kami juga mengedukasi masyarakat Pakailah produk yang terdaftar Makanya masyarakat mencari produk yang terdaftar Kalau para UMKM di Bali ini Sudah terdaftar produknya kan Marketnya jelas nanti Bisa Bisa Apa namanya Memenuhi kebutuhan pasar yang ada di Bali Dan juga Di nasional Dan harapan kami juga Bisa di ekspor juga Kami akan senang sekali Kalau bisa Mendampingi Para pelaku UMKM ini Sampai Produk-produknya Mempunyai Ijin edar Kemudian Kualitasnya pasti meningkat Dan daya saingnya pasti meningkat Selama Melaksanakan tugas nih ya Bu ya Sesuai dengan tugas Dan juga Fungsi dari Badan POM ini sendiri Kendalanya banyak dong Bu Iya kendala pasti juga banyak ya Ada gitu ya Terutama di sumber daya Sumber daya kami kan terbatas Jadi kami juga Sering melakukan kerjasama Kolaborasi dengan OPD di tingkat provinsi Kabupaten Kemudian dengan asosiasi Jadi kita juga dengan akademisi Nanti memperbanyak Membantu kami dalam Melakukan juga pengawasan Melakukan pendampingan Ya itu Kendalanya yang lain juga Para UMKM ini Karena biasanya Di mindsetnya Para UMKM itu Mengurus Ijin edar Di Badan POM itu Lama Lama Sulit Kemudian sulit Mahal Jadi pokoknya Sebenarnya gak seperti itu Gak seperti itu ya Padahal itu yang menarik Bu Itu yang menarik Karena kenapa Para pelaku UMKM itu Banyak banget yang enggan Pada akhirnya Untuk mendaftarkan Apa namanya Produk-produk mereka Padahal Kalau kita tahu Produk-produk mereka juga Sangat luar biasa Baik sekali Karena Menggunakan bahan-bahan alami Yang jelas sudah Tidak Tidak menggunakan Bahan berbahaya Produknya Bahannya alami Pasti keamanannya Jadi Yang penting Nanti Proses produksinya Yang harus memenuhi syarat Ada syarat-syarat Nanti kita akan bahas itu juga Ibu menarik sekali Ini Pemirsa Kayaknya kita harus jodoh dulu Ibu dan juga Bapak-bapak Nanti kita akan kembali Lagi sesaat lagi Pemirsa jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Oke baik Pemirsa Terima kasih Anda masih bersama kami Tentunya dalam Dialog Interaktif Dan Ini sangat menarik Sekali bahasan kita Sampai tadi pada saat Jadi kita juga ngobrol ya Bu ya Senang banget nih Dapat sharing Session lagi bersama-sama Tentunya dengan Balai POM Nah Ini tadi kita Sudah dijelaskan ya Sama Ibu Ari Itu sebenarnya fungsi Dan juga tugas Daripada BEPOM sendiri Itu apa Memang sebagai Apa namanya Merencanakan Pengawasan obat dan makanan Tapi gak hanya itu aja Ternyata ya Kosmetik juga Kemudian obat tradisional juga Nah Bu Ini yang paling menarik Ada beberapa kasus nih Yang Ini Adanya Jamu ilegal yang berbahaya Tidak 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 berizin Kemudian Banyak izin edar Iya berarti itu kan harus Harus Ada legalnya dong Bu ya Berarti ya Itu tuh sampai Sampai benar-benar yang skala banyak Itu pada akhirnya ditahan Itu gimana Bu Terkait izin edar Bu Ini sesuai undang-undang kesehatan Ya memang Diatur Di undang-undang Bahwa Sediaan farmasi Sediaan farmasi ini termasuk Obat Bahan baku Obat Kosmetik Dan obat tradisional Dan juga sesuai undang-undang pangan Obat dan makanan Sebelum diedarkan Wajib memiliki izin edar Ijin edar Sesuai ketentuan yang berlaku Nah yang mengeluarkan izin edar Untuk obat tradisional Untuk kosmetik Untuk obat Ini adalah badan POM Jadi legalitas produk itu Diterbitkan dari badan POM Kalau pangan Itu ada dua Mbak Mbak Yupi Kalau pangan Industri rumah tangga Itu dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota Setempat Tapi kalau untuk yang Industri pangan Yang industrinya lebih besar Begitu Dari badan POM Jadi Obat dan makanan Semua yang beredar Didistribusikan Itu wajib memiliki Ijin edar Nah itu yang Sesuai aturan Oke Nah tadi yang disampaikan Obat tradisional ilegal Memang dari pengawasan kami Tidak hanya di Bali ya Di seluruh Indonesia Banyak kita temukan Tidak hanya obat tradisional Termasuk juga kosmetik Yang Kalau obat tradisional itu Ditambahin bahan kimia obat Kalau obat tradisional Definisinya itu bahannya dari Bahan hayati ya Baik hewani dan hayati ya Bisa dari tanaman Ataupun dari hewan Nah itu dari alam Betul Itu tidak ada tambahan Sat kimia Itu yang obat tradisional Digunakan secara Turun temurut Berdasarkan Pengalaman empiris ya Turun temurut Yang itu obat tradisional Tapi Yang di lapangan Yang kami Hasil pengawasan kami Obat tradisional ini Ditambahin sat kimia Jadi Masyarakat harus hati-hati Memberi obat tradisional Misalnya Jamu pegelinu Jamu pegelinu Itu ditambahin lah Sat kimianya Paracetamol Asam mefenamat Piroxikam Seperti itu Jadi Contohnya yang lain Misalnya Tawon liar Jamu tawon liar Itu juga ditambahin Sat-sat kimia Nah itu kan yang berbahaya Kenapa? Karena kalau sat kimia Ditambahkan disini Dosisnya tidak jelas Kemudian juga Masyarakat Mengkonsumsinya Tanpa diagnosen Dari dokter Cocok tidak sama Sat kimia itu Dan juga Efek Beberapa efek Samping dari Bahan kimia Yang sering ditambahkan Pada obat tradisional ini Adalah Mengiritasi lambung Nah ada petani Yang ke Apa Tukang Buruh Misalnya ya Sebelum bekerja Minum jamu Padahal Belum Masih kosong Nah ada obat sat kimia Di dalam Obat tradisional itu Mengiritasi lambung Jadi Bisa Timbul lagi Penyakit yang lain Yang membahayakan Organ tubuh lainnya Jadi ini yang perlu Diperhatikan Nah juga kosmetik Temuan kosmetik Yang kita Lihat Dari produk Ilegal itu Sering ditambahkan Bahan yang dilarang Pada kosmetik Contohnya itu Merkuri Merkuri Kemudian hidrokinol Orang kan pengen Instant Nah itu mau Krim-krim pemutih Biasanya Betul Pengen cantik Pengen putih Padahal cantik itu Tidak harus putih Yang penting kulitnya Yang penting kulitnya bersih Sehat Jadi ini juga Opini Ibu-ibu terutama Jadi mau Seperti Cewek Korea Yang anak-anak Menurutnya Cewek Korea Memang asli Kulitnya putih Kalau kita Di daerah Tropis Sawo Mateng Kena sinar matahari Ya Tidak mungkin Bisa jadi putih Benar Benar Ini Menyambung Pembicaraan kita Tadi ya Orang sudah Ketriger Di dalam pikirannya Kalau misalnya Saya ngurus UMKM terutama Ini kalau saya Ngurus Ijin Bepom Lama Kepengurusannya Susah Berbelit Belit Dan Biayanya mahal Benar gak sih Ibu? Nah itu Mungkin harus Dibuktikan ya Cara membuktikannya Para UMKM Tolong hadir Tolong datanglah Mengurus Ijin edar Ke Balai Besar Pemdi Dan Pasar Yang ada di Renon Di Jalan Cudnyadin Datanglah ke kami Kami akan Dampingi Dan Kami jelaskan Sedetil-detilnya Apa Biasanya Kenapa lama Itu mereka Maka Ininya Karena Ngurusnya itu Enggak semangat ya Ngurusnya Harusnya Memenuhi syarat apa Misalnya Dokumentasi Yang diperlukan apa Nah Saat Mengurus Dokumentasi Memberikan Data dukung Yang dipersyaratkan itu Tidak sesuai Dengan apa Yang diperlukan Jadi kan Ulang lagi Kurang-kurang data Jadi lama Jadi persepsi Berbeda Nah satu lagi Kendala Yang kami temui Mendampingi UMKM Adalah Pemanfaatan Teknologi Karena Registrasi Dan Sertifikasi Dan registrasi Untuk Semua Di badan POM itu Semua Baik elektronik Nah ini juga Dan kami siap Mendampingi Dari awal Dari awal Jadi Apa yang Menguploadnya Dokumennya Bagaimana Karena kalau Salah klik Itu Nanti akan Ada kendala Itu yang mungkin Membuat Para UMKM Ini ya Karena tidak Sesuai yang Diminta Kemudian Salah Persepsi Apa yang dimaksud Jadi Akhirnya Waktunya Begitu lama Ada juga Yang begini Kendala Pernah Pengalaman Kami Mereka Misalnya Harus Menyesuaikan Ruang Produksi Nah karena Kalau untuk Mendapat izin Edar Harus Memenuhi syarat Cara Produksinya Cara Produksi Harus Sesuai Dengan Pedoman Cara Produksi Yang Baik Kalau Obat Tradisional Ada Namanya CPOTB Cara Produksi Obat Tradisional Yang Baik Kemudian Kalau Kosmetik CPKB Cara Produksi Kosmetik Yang Baik Nah itu Ada panduannya Standarnya Di situ Bagaimana Ruangannya Seperti apa Alur Produksinya Seperti apa Personilnya Bagaimana Nah itu Diatur Harus Memenuhi syarat Jadi Setelah Memenuhi syarat Dari Produksi Dari proses Produksi Sarana Produksi Juga Produk Akhirnya Diuji Produk Akhirnya Diuji Uji Laboratorium Memenuhi syarat Barulah Bisa Mendapatkan Ijin edar Jadi Ada Kami Yang namanya Pengawasan Pre-market Dan Post-market Pre-market Itu Sebelum Dapat Ijin edar Kami Kami Audit Dulu Sarana Produksinya Berdasarkan Pedoman Berdasarkan Dulu GMP GMP Memenuhi syarat Kemudian Produk Akhirnya Diuji Memenuhi syarat Mendapat Namanya IP CP UTB Ijin Penerapan Cara Produksi Yang Baik Caranya Itu Jadi Setelah Mendapat Itu Baru Bisa Masuk Ke Registrasi Produk Ngurus Ijin edar Jadi Tiba-tiba Buat Misalnya Buat Lipstick Langsung Ngurus Ijin edar Gak Bisa Jadi Bertahap Produksinya Dulu Pemenuhan Terhadap Persaratan Cara Produksi Yang Baik Baru Kemudian Ijin edar Jadi Prosesnya Begitu Jadi Kalau Dengar-dengar Dari luar Nanti Gak Jelas Jadi Sudah Sudah Ini Aduh Keribet Banget Memang Kalau Gak Dijalan Tapi Padahal Kalau Misalnya Ini Kalau Dengar Dari Penjelasan Ibu Ari Enggak Kok Gak Ribet Maksudnya Itu kan Semuanya Memang Sudah 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 Harus Diikuti Langkah 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 Jadi Kalau Ikuti Dan Dengan Semangat Jangan Kemudian Mandek Yang Ada Juga Yang Gini Layout Nggak Mengunisarat Ruang Produksi Kan Renovasi Mungkin Ada Perlu Penambahan Sekat Nah Itu Sudah Dihitung Nah Mungkin Minta Ini Dulu Apa Dana Dulu Kredit Dulu Ke bank Nah Itu kan Perlu Waktu Itu Sudah Dihitung Jadi Harusnya On off Kapan Dokumen Di Badan POM Itu Yang Dihitung Kalau Fair Benar-benar Menarik Sekali Ya Bu Karena Memang Kalau Kita Lihat Semuanya Harus Ada SOP Artinya Kita Sebagai Pelaku Usaha UMKM Terutama Tinggal Mengikuti Aja Jadi Yang lain-lainnya Misalnya Kayak Harga Atau Gimana Itu Kan Memang Sudah Ada Tarif-tarifnya Enggak Sebenarnya Ada Dan Kami Untuk UMKM Itu Bisa Memberi Gratis Untuk Uji Laboratorium Nah Itu Pendampingan Yang Kami Lakukan Kepada UMKM Kalau Untuk Mengurus Ijen Edar Jadi Uji Laboratorium Gratis Kemudian Ada Diskon Untuk 50% Untuk Registrasi Produk Ijen Edarnya Jadi Itu Yang Kami Dan Kami Dampingi Komitmen Kami Dampingi Dari Awal Sampai Akhir Sampai Mendapat Ijen Edar Itu Kayaknya Sudah Dipermudah Banget Tapi Masih Aja Mungkin Ada UMKM UMKM Belum Mengerti Belum Paham Dan Males Lagi Untuk Melakukan Registrasi Kembali Seperti Itu Mungkin Ada Kurang Data Aduh Males Nanti 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 Itu Sudah Dihitung Makanya Sepertinya Dan Harusnya Kita Sebagai UMKM Itu Kalau Cinta Banget Sama Produk Kita Sendiri Harusnya Lebih Semangat Lagi Karena Tanggungjawab Keamanan Mutu Kualitas Dari Produk Itu Tanggungjawab Dari Produsen Tangan Jawab Pemerintah Betul Tahan Dulu Saya Beralih Dulu Kepada Bapak Bapak Yang Sudah Hadir Pelaku Usaha Ini Yang Sudah Kalau Berhasil Mendaftarkan Produk Produk Sudah Ada Ijin Edarnya Ada Pak Madenadis Dulu Pak Madenadis Pelaku Usaha Kosmetik Apa Yang Dijual Pak Kalau Kami Ijin Ada Dua Sebenarnya Obat Kosmetik Obat Tradisional Ini Kayaknya Teren Obat Tradisional Bu Mengurus Ijinnya Ke Bepom Butuh Waktu Lama Nggak Sih Kalau Menurut Pak Nadis Sendiri Pengalaman Pak Nadis Kalau Pengalaman Kami Sih Kalau Semua Atur Aturannya Sudah Diikuti Sangat Gampang Sekali Dari Pak Nadis Sendiri Tidak Sih Aman Semuanya Lancer Lancer Ini Kayaknya Pak Nadis Dari Awal Memang Sudah Saya Harus Langsung Ke Kantor Bepom Buat Tanya Tanya Seperti Itu Di Awal Ya Pak Nadis Supaya Informasinya Salah Nanti Langsung Aja Kesana Pak Nadis Sudah Berapa Lama Bidang Usaha Kosmetik Pak Nadis Legal 2011 2011 Sampai Sekarang Pak Sampai Sekarang Bertahan Luar Biasa Setungkar Nanti Mau Sepertinya Mau ada produk-produk Baru lagi Nih Bu Ari Sudah 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 Punya Luar Biasa Sudah Ada 70 Item Dan Semuanya Sudah Punya Ijin Edar Sudah Ada Yang terbaru Pak Masih Mungkin Produksi Mau Masih Eksperimen Eksperimen Oke Kalau Kosmetik Kan Memang Agak Riskan Sebenarnya Apapun Riskan Tapi Kalau Kosmetik Di Jaman Sekarang Ini Seperti Kita Tahu Bahwa Teknologi Sangat Mempengaruhi Bapak Tidak Kita Punya Resipi Sendiri Apalagi Poinnya Sudah Punya Ijin Edar Itu Juga Kita Aman Jualan Seberapa Banyak Juga Mau Orang Orang Bapak Pemenangnya Tetap Kita Nyaman Kita Tidak Merasa Lagi Gimana Kita Dibina Kita Juga Didampingi Juga Kadang-kadang Itu Yang Juga Poinnya Banyak Sekalian Betul Sampai Sampai Tadi kan Ibu cerita Ada Pre Kemudian Ada Postnya Itu Betul Betul Didampingi Betul 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 Biasa Ya Oke Baik 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 Itu Sudah Dari Tahun 2011 Oke Dan Kita Pak Mangku Pak Mangku Ini Pelaku Usaha Obat Tradisional Segar Segar Berarti Tiang harus Belong Iya Berpikir Logis Betul Pak Pak Gimana Ribet Enggak Murusnya Waduh Kalau Saya Bilang Saya Dengan Bepom Sudah Keluarga Dateng Bepom Itu Dateng Samputannya Udah Dari Samput Samput Mangku Niki Rauh Niki Gitu Samput Dan Luar Biasa Sampanya Waduh Diantar Dicarikan Nomor Dan Andrian Dan Sebagainya Samput Tanya Juga Waduh Silahkan Baik Sekali Pronopes Luar Biasa Semangat 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 Daripada Orang-orang Bepom Mendampingi Kita Itu Waduh Jangan Tanya Dek Kayaknya Orang Bepom Semangat Daripada Yang Punya UMKM Dizemangatin Kalau kita Ada masalah Solusi Jadi 5S Samput Samput Senyum Semangat Solusi Itu Benar-benar Ditombeli Kalau ada UMKM Belum Mendaftarkan produknya Saya jaminannya Pasti Gampang Pasti Cepat Pasti Gampang Pasti Cepat Setuju Banget Ya Karena Memang Kalau Kalau Maaf Pemangku Belum Sendiri Sudah Berapa Lama Niki Menakuni Bisnis Obat Tradisional Kalau aku Usaha Obat Tradisional Lebih Lebih Minyak Minyak Ada Minyak Belum 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 Samping Di dalam MP Samping Di Dada Yang Ada Kedepan Dan Katas Tidak Begini Tapi Saya Kita Percaya Nih Para Usaha UMKM Bahwa Memang Kita Sangat Tuhan Itu Menciptakan Beragam Sekali Hasil Bumi Yang Bisa Kita Manfaatkan Yang Bisa Kita Olah Tentunya Oke Baik Nah Niki Kalau Prosesnya Sendiri Pak Mangku Prosesnya Untuk Ini Masih Di Rumah Saja Tapi Pabriknya Masih Masih Klas Tradisional Dari Pabrik Pembuatan Pabrik Kita Ruang Dikasih Pendampingan Kemudian Cara Upload OSS Itu Semuanya Itu NIB NB Uji LEM Kita Ude UMKM Kan Gratiskan Kenapa Mesti Takut Gratiskan Registrasinya Dikasih Diskan 50% Dan Didampingi Dituntun Kita Menjadi Sesuatu Yang Lebih Bagus Kenapa Tidak Makanya Saya Semua MKN Yang Punya Produk Ayo Dapatkan Saya Jaminannya Mampu Jaminannya Pasti Kapan Karena Memang Sudah Nyata Sekali Dan Pak Madi Nadis Nanti Kita Ngobrol Lagi Kita Harus Jerdah Sekali Lagi Pemirsa Jangan Kemana Kita Akan Segera Kembali Sesaat Lagi Tetaplah Bersama Kami Ya Pemirsa Terima kasih Anda Masih Bersama Kami Tentunya Di Dialog Interaktif Bersama Dengan Bepom Dan Bepom Dampingi UMKM Tingkatkan Daya Saing Produk Lokal Sudah Tadi Kita Berbincang Dengan Pak Madi Nadis Dan Didaftarkan Semakin Cepat Untuk Ijen Adat Semakin Baik Juga Bagi Kita Sebagai Pelaku Usaha Seperti Itu Oke Baik Ini Tadi Saya Dapat Informasi Kalau Sudah Banyak Yang Telepon Untuk Itu Saya Buka Line Telepon Interaktif Kita Pada Malam Hari Ini Bisa 0361 894 8400 Atau 0361 894 894 8401 Silahkan Kalau Ada Pertanyaan Bagi Pemirsa Balai TV Di mana pun Ada Berada Untuk Tema Kita Kali Ini Silahkan Kita Buka Ya Mumpung Ada Ibu Ari Disini Beliau Kepala Balai Besar POM Diden Pasar Bisa Menjawab Apa Saja Yang Terkait Dengan Ijin Adar Kita Malam Hari Untuk UMKM Terutama Oke Baik Tadi Saya Lupa Nanya Sama Pak Made Dan Pak Mangku Lama Banget Dari Pendaftaran Sampai Kemudian Selesai Itu Sampai Tahunan 11 tahun 2 tahun 3 tahun Tidak sih Pak Made atau Pak Mangku Tidak Kalau kita semua Ikuti aluran Dan aturannya Tidak Aman Pak Mangku juga Sama Saya sih Sudah Sudah beberapa kali Tidak ada masalah Semua cepat Makanya saya bilang Konyol sekali Kalau UMKM Tidak mendaftarkan Obatnya Konyol Saya bilang Makan Jumari Bareng-bareng Pak Mangku Sudah dari tahun berapa Pak Mangku Lebih dari 10 tahun Lebih dari 10 tahun Yang lalu Dan sudah menerapkan Sudah Termindset Di pikiran Pak Mangku Bahwa Ini harus terdaftar Ini harus Beredar Kita kan Mencari rasa aman Untuk mengedarkan sesuatu Kalau memang tidak Kurang berkenan Dibantu sama Bepom Ini kurang Semuanya didampingi Tidak takut Pantes aja Bepom Semakin lama Semakin baik Ya Makan Luar biasa Luar biasa Dan ini juga Pemirsa Tidak usah khawatir Kadang-kadang Ada UMKM Aduh takut Datang ke kantor Bepom Masih agak ragu-ragu Kira-kira bisa gak Saya daftarin Pengen tahu juga Biayanya berapa Kemudian susah Dan data-datanya apa Itu bisa ya Bu Bisa melalui Telepon ya Bu Bisa Bisa Mungkin telepon dulu Jadi jangan langsung Masuk ke OSS yang tadi Aplikasi untuk Pendaftaran produk Jadi kami dampingin Biar Salah gak salah Tadi dokumen Salah upload Jadi sederhana ya Kalau cari NIB dulu NIB sama NPWP Sudah nanti dapat Namanya ID ya Nomor ID Kode ID Kemudian habis gitu Baru masuk ke Pengurusan Sertifikasi dulu Yang tadi Cara produksinya Dan kami juga Memberi Kemudahan Beda dengan Industri Kosmetik Beda dengan Industri obat tradisional Yang modern Yang besar Untuk UMKM ini Kita ada Tahapannya Untuk CPOTB Jadi namanya CPOTB Tahap 1 CPKB juga Bertahap ya Hanya untuk Kan ada 12 aspek GMP nya Cara produksi Yang baik Ada 12 aspek Termasuk Personaliannya Kemudian Dokumentasi Higiene sanitasi Kemudian Harus mempunyai Laboratorium Quality Control Itu kalau Untuk industri besar Tapi kalau UMKM Tidak perlu Hanya 3 aspek Dulu Jadi bertahap Jadi higiene Sanitasi Dan dokumentasi Jadi sudah jelas Beli bahannya Dimana Speknya Bagaimana Kemudian SOP Untuk Produksinya Seperti apa Kemudian Layout Yang tadi Disampaikan juga Lepak blog Layout Ruang produksi Itu juga Kita dampingi Kalau mau Membuat ruang produksi Berkonsultasi dulu Ke kami Jadi jangan Sampai Sudah Buat Ruangannya Seperti ini Bongkar Lagi Renov Lagi Itu juga Pengalaman kami Kendala Pendampingan Di situ Kami sudah Punya Ruang produksi Tapi ternyata Tidak memenuhi syarat Itu juga Tadi saya penasaran Kira-kira Kalau misalnya Ada UMKM Yang sudah Bikin Rumah produksi Tidak memenuhi syarat Bongkar lagi Iya Paling sekatnya Di rubah Biasanya Minimal Harus ada Tiga ruangan Ruang produksi Ruang antara Dan ruang Kemasan Jadi Minimal Walaupun Suma Punya Satu Ruang Itu juga Bisa Tinggal Kita atur Jadi Untuk UMKM Ini kita beri kemudahan Agar Aspek Tetap Aspek-aspek Cara produksi Yang baik Itu terpenuhi Jadi Standar minimal Baiklah Ternyata Semua juga Bergerak Sesuai dengan Pengalaman-pengalaman Daripada UMKM Luar biasa Baik Ini kita masih Buka kembali Untuk interaktif kita Pada malam hari ini Silahkan Pemirsa bisa Telefon di 0361 894 8400 Atau di 0361 894 8401 Silahkan Bisa tanya Apa saja Terkait Tentang Bepom Kalau mau Tanya Alur Bisa ya Bu Nanti Bu Ari Bisa menjelaskan Lagi ya Kira-kira Seperti apa Seperti apa Nah ini Kalau mau Telepon juga Di Bepom Denpasar Bisa Nomor Teleponnya 0811 38 500 533 Silahkan 0811 38 500 533 Bisa Telepon Atau juga Bisa Whatsapp Jadi Sudah Siap Sedia Teman-teman Dari Bepom Di situ Memberikan Informasi Untuk Anda Semuanya Bapak Ibu Oke Kita Kembali Lagi Kita Ngobrol Lagi Apa Yang Sudah Dilakukan Oleh Bepom Memberikan Kepada UMKM Sosialisasinya Seperti apa Bu Kami Kami Sering Juga Seperti ini Talkshow Di radio Tadi ke pagi Kita Ada di radio Jadi Sebagai Segment Masyarakat Ada yang Dengar radio Kita Di radio Ada di TV Kemudian Di pameran Di pameran Pameran Pembangunan Kami kemarin 10 hari Ada di Di Lapang Renol Kita Buka Stand Di situ Kami Juga Di Badung Gabung Di MPP Mall Pelayanan Publik Di sana Kami Buka Stand Tapi Karena SDM Terbatas Di hari Senin Dan hari Kamis Jadi Untuk Masyarakat Yang di Badung Bisa Ke MPP Juga Informasi Yang Diperlukan Terkait Ini Kemudian Di Lokap Pombu Leleng Juga Buka Ini Di Jemberana Oh di Jemberana Jemberana Dia Di GFK Di Dinas Kesehatan Sepertinya Tempatnya Jadi Kita Mem Mendekatkan Ke Masyarakat Jadi Informasi Informasi Seperti ini Kemudian Di Media Sosial Kami Di IG Di Facebook Ya Itu Juga Kami Sering Sosialisasikan Terkait Bagaimana Mengurus Ijin Eder Produk Oke Luar Biasa Yang Paling Menarik Yang Paling Terngiyang Nyiang Saya Adalah Gratis Dan Juga Diskon 50% Itu Kalau Udah Ngomong Gratis Sama Diskon Itu Ibu Udah Pasti Jadi Memang Itu Sebagai Salah Satu Program Salah Satu Kemudahan Pendampingan Kepada UMKM Nah Itu Dia Kalau Selama Ini Bu Udah Dikasih Gratis Seperti Itu Masih Ada Gak Kendala Kendala Di Lapangan Terutama Dari UMKM Sendiri Selain Mereka Susah Untuk Ngasih Data Kurang Data Dan Ada Gak Yang Bandel Udah Bagus Ada Gak Gak Gitu Ada Ada Juga Yang Maunya Dapat Ijin Edar Sekarang Aja Bu Pokoknya Karena Ini Kalau Ngurus SIM Gampang Sekarang Masuk Udah Keluar Karena Kalau Ini Beda Karena Ini Adalah Jaminan Keamanan Jaminan Kualitas Kepada Konsumen Dari Produsen Ini Tanggung jawabnya Ada di Produsen Jaminan Itu Berupa Sertifikasi Tadi CP CP OTB CPKB Dan Juga Nomor Ijin Edar Tadi Itu Adalah Jaminan Dari Pemerintah Yang Diberikan Kepada Pemilik Pemilik Produk Bahwa Produknya Ini Sudah Aman Boleh Diedarkan Jadi Tidak Sama Seperti Ngurusin SIM Bisa Sekarang Masuk Nanti Udah Langsung Dapat SIM Begitu Yang Mungkin Dibandingkan Dengan Itu Jadi Ini Cidak Hanya Administratif Tapi Juga Ada Prosedur Prosedur Yang Harus Disiapkan Jaminan Mutu Ini Berupa Apa Jadi SOP SOP Itu Diimplementasikan Cara Produksi Yang Baik Jadi Agar Produk Yang Dihasilkan Itu Tetap Berkualitas Dan Bermutu Betul 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 Sebetulnya Tugas Dan Fungsi Daripada Bepom Itu Sendiri Tapi Melakukan Sosialisasi Ke Masyarakat Sangat Mudah Jadi Tugasnya Berat Melindungi Kita Sebagai Masyarakat Kami Tengah Tengah Antara Melindungi Masyarakat Dan Juga Mendampingi Para Produsen Bagaimana Kita Di Tengah Tengah Kalau Kita Mau Biar Puas Produsennya Langsung Keluar Ini Jenedak Tapi Perlindungan Kepada Konsumen Bagaimana Kami Juga Harus Tanggung Jawab Besok Kalau Sudah Ada Ijen Eder Pada Produk Kemudian Tidak Memunisarat Nah Bagaimana Kontrolnya Badan POM Dipertanyakan Lagi Kalau Mulai Galungan Kuningan Biasanya Teman-teman Bepom Langsung Sidak Ke Pasar-pasar Biasanya Kalau Kemarin Kita Orang Awam Taunya Seperti Itu Ya Bu Walaupun Kami Tugasnya Tugasnya Gak Hanya Galungan Kuningan Tapi Rutin Kita Lakukan Cuma Kalau Menjelang Hari Raya Lebara Itu Lebih Intensif Dan Kita Biasanya Share Kalau Sehari-hari Kita Enggak Terus Menerus Kita Informasikan Emang Bagus Banget Ya Artinya Itu Sudah Sebagai tugas Dan Masyarakat Nah Ini Kalau Misalnya Kita Berbicara Tentang Sida Atau Dan Lain Itu Kan Ada Tadi Ibu Sudah Menyampaikan Bahwa Ada Pre Kemudian Post 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 Kalau Seandainya Pada saat Post Masih Ditemukan Kendala Itu Ada Pendampingannya Lagi Atau Dibina Lagi Atau Gimana Ini Tergantung Case By Case Kalau Misalnya Kami Akan Mendampingi Tadi Premarket Sudah Dapat Ijin Tapi Post Market Dengan Cara Apa Kami Kami Ngawasi Lagi Implementasi Dari Cari CP OTB CP KB GMP Masih Diimplementasikan Terus Menerus Gak Konsisten Gak Nah Itu Kita Cek Ke Sarana Produksi Kemudian Produk Yang Beredar Itu Kami Sampling Jadi Tanpa Sepengetahuan Si Produsen Jadi Kita Sampling Kemudian Kita Uji Laboratorium Di Kantor Kemudian Hasilnya Ini Kita Cek Kalau Tidak Menuhi Syarat Tentu Kami Lakukan Pembinaan Tidak Menuhi Syarat Kenapa Apakah Karena Higiene Sanitasinya Kalau Higiene Sanitasi Tidak Menuhi Syarat Berarti Uji Mikrobiologinya Tidak Menuhi Syarat Jadi Melebihi Standar Misalnya Standar Persyaratan Jadi Kami Lakukan Pendampingan Harus Diperbaikin Higiene Sanitasinya Jadi Untuk Beds Tertentu Yang Tidak Menuhi Syarat Harus Di Recall Jadi Si Produsen Harus Mericall Produk Yang Sudah Beredar Yang Tidak Menuhi Syarat Jadi Itu Nanti Ada Intruksi Dari Badan POM Kepada Produsen Untuk Mericall Beds Tersebut Jadi Tidak Semua Produknya Beds Yang Tidak Menuhi Syarat Saja Yang Di Recall Nah Kalau Misalnya Mengandung Bahan Berbahaya Nah Ini Yang Mungkin Agak Peringatan Keras Produknya Pasti Yang Di Recall Dimusnahkan Dikasih Peringatan Keras Kalau Mengulang Lagi Tentu Tidak Dibina Terus Menerus Mungkin Bisa Dilakukan Penegakan Hukum Karena Memproduksi Mengedarkan Produk Yang Tidak Memenuhi Syarat Mutu Keamanan Atau Yang Tidak Mempilih Ijen Edar Itu Tidak Pidana Sesuai Undang Undang Jadi Bisa Kami Mempunyai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Untuk Bisa Melakukan Penegakan Hukum Tapi Kami Harapkan Di Bali Selama Ini Pengalaman Tidak Sampailah Ada Penegakan Hukum Karena Mereka Masih Memenuhi Syarat Dan Masih Bisa Dilakukan Pembinaan Padahal Sudah Sejauh Itu Dilakukan Pembinaan Kepada Mereka Tapi Beberapa Waktu Lalu Sempat Viral Juga Ada Yang Mendaftarkan Produknya Kosmetik Terutama Krim Mendaftarkan Produknya Tapi Tidak Di Bali Mendaftarkan Produknya Kemudian Produk Yang Didaftarkan Itu Memang Produk-produk Yang Analami Tidak Mengandung Merkuri Sampai Mungkin Postnya Sudah Keluar Ijin Edar Ternyata Di Lapangan Dikeluarkan Yang Masih Ada Merkurinya Berarti Itu Adalah Produk Yang Nakal Jadi Bisa Juga Ada Pemalsuan Atau Nakal Makanya Itu Karena Ijin Edar Ini Berlaku 5 Tahun Jadi Ijin Edar Berlaku 5 Tahun Selama 5 Tahun Ini Kami Lakukan Pengawasan Kos Marker Jadi Tidak Hanya Di Bali Kalau Beredarnya Di Luar Di Luar Bali Mungkin Pulau Lain Provinsi Lain Itu Teman Teman Balai Di Setempat Yang Melakukan Simpling Dan Pengujian Jadi Pernah Kejadian Produk UMKM Yang Masih Proses Masih Proses Pendaftaran Belum Keluar Ijin Edar Sudah Beredar Di Kalimantan Sana Jadi Kami Mendapat Ini Mendapat Apa Ya Dari Balai Sana Surat Bawa Ini Produk Produk Binaan Den Pasar Ini Kenapa Langsung Keluar Ini Kenapa Sudah Diedar Karena Tidak Sabar Kami Minta Para UMKM Sebelum Mendapatkan Ijin Edar Jadi Jangan Mengedarkan Dululah Produknya Namanya Ijin Edar Jadi Ijin Boleh Diedarkan Ijin Dulu Baru Diedarkan Oke Boari Dan Bapak Bapak Ini Kita Kita Break Dulu Pemirsa Jangan Kemana Mana Kita Akan Segera Kembali Sesaat Lagi Tetaplah Bersama Kami Ya Pemirsa Terima kasih Anda Masih Bersama Kami Tentunya Masih Bersama Dengan Bepom Denpasar Dan Juga Ada Pak Madinadis Belakul Usaha Kosmetik Dan Pak Mangku Blok Buari Tahan Dulu Kita Ke Bapak Bapak Dua Ini Dulu Dalam Mendaftarkan Tadi Saya Sudah Seperti Tanya Ada Kendala Enggak 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 Yakin Yakin 100% Yakin Kemarin Pada saat Pendaftaran Nih Kita Flashback Dulu Nih Beberapa Produk Produk Bahkan Pak Madinadis Tadi Dari Tahun 2011 Pada Saat Itu Selain Dibepom Sendiri Dari Pak Madinadis Sendiri Ada Enggak Kesulitan Kesulitan Kemarin Pada Saat Mendaftarkan Tidak Tidak Ada karena memang dari awal udah udah tahu banget nih udah dapat informasi lebih awal ya Iya kita langsung aja untuk informasinya datang ke balai pembelian pasar supaya tidak ada miskomunikasi susah ya kalau kalau begini review jujurnya ya memang nggak ada kendalanya sama sekali soalnya sudah sangat-sangat dipermudah gitu kalau Pak Mangku sendiri penafi Pak Mangku aman-aman aja Pak Mangku aman-aman saja kan dan Bepom juga mengadakan pelatihan-pelatihan ke daerah-daerah Nah itu dia itu yang menyebabkan orang-orang UMKM seharusnya sadar Nah itu adalah salah satu sosialisasi juga yang dibuat oleh Bepom ya waktu itu Pak Mangku sempat ikut Pak Mangku ikut terus kalau misalnya ikut terlalu ya yang penting dihubungin saya pasti ikut karena sambil menambah ilmu wawasan teman relasi link-link kita juga bertambah bisa jualan juga iya dong bener-bener jadi memang memang sudah sangat ini banget ya dimudahkan sekali tadi tadi makanya saya agak-agak kepo sedikit nih sama Bu Ari bah ini sosialisasinya apa aja nih Bu ternyata untuk UMKM juga ada ternyata ya ada pelatihannya itu pelatihannya dilakukan berapa kali Bu dalam setahun sebulan tidak tidak setiap bulan sih ya setahun mungkin dua tiga kali kita ini setahun dua tiga kali ya baru aja kemarin pelaku usaha kosmetik kemudian nanti ada obat tradisional jadi seperti itu oke berarti Pak Mangku ini adalah salah satunya orang yang beruntung bisa ikut pelatihan-pelatihan dari Bepomnya karena nggak setiap hari dibuat beruntung sangat beruntung dan ini juga tidak keadaannya dari kami Mbak Yupi dari pusat juga dari Badan POM juga mengadakan bisa ikut virtual pada kadang-kadang juga langsung luring datang narasumer dari pusat ke Bali jadi karena Bali ini mendapat mendapat apa ya ke prioritas juga karena berkembang pesat ini kosmetik obat tradisional itu awalnya kita kan dari Bali tuh 2011 2011 ya mulai penerapan notifikasi kosmetik waktu itu jadi gencar kita melakukan pelatihan karena adanya harmonisasi ASEAN waktu itu jadi standar di ASEAN itu sama jadi kami takut nih Badan POM pemerintah ini takut nanti produk-produk luar masuk ke kita gimana nih produk lokal kita di Indonesia belum memenuhi syarat jadi waktu itu gencar 2011 kita melakukan pelatihan-pelatihan jadi karena berkembang pesat jadi dari Badan POM sendiri dibanding provinsi-provinsi lain di Bali ini lebih banyak ya ya selain mungkin juga karena destinasi wisata jadi menarik juga betul-betul saya setuju sih ini ya baik sekali loh ada pelatihan-pelatihan seperti itu ya bahkan bisa tidak hanya di kita aja sendiri tapi teman-teman dari Beponggol juga bisa mendampingi juga bisa berbagi pandemi aja juga ada pelatihannya ya kemarin tapi luring ya Bu ya daring-daring ya tapi daring ya ikut juga Pak Mangku semangat deh Pak Mangku pokoknya ya senang banget kalau bisa semua UMKM-UMKM seperti Pak Mangku dan juga seperti Pak Madi Nadis ya sudah difasilitasi dipakai dong fasilitasnya gitu kan ya dengan baik oke ini bagi ada pemirsa yang penasaran nih ya kira-kira Bepong ini gimana sih susah banget nggak ya atau gimana atau masih takut atau masih ragu silahkan boleh follow Instagram daripada Bepong juga di atbepom.inpasar TikToknya juga sama di atbepom.inpasar kemudian Facebook nah pemirsa yang suka main Facebook nih bisa di ULPK Bepom Bali ya jadi Facebooknya ULPK spasi Bepom spasi Bali bisa juga di klik di Youtubenya bisa tonton-tonton juga di informasi-informasi juga ya ada di Youtube banyak-banyak bisa di BBPOM Denpasar ya sekali lagi untuk Youtubenya BBPOM Denpasar ya jadi silahkan bisa lihat kalau yang suka main Instagram boleh cek Instagramnya sekali lagi di atbepom.inpasar TikToknya juga sama sekarang ini lagi musim TikTok ya Bu ya bisa juga di atbepom.inpasar dan juga untuk Facebook bisa di ULPK spasi Bepom spasi Bali dan untuk di Youtube bisa di BBPOM Denpasar silahkan bebas nih kalau pemirsa sekarang nih masih ragu-ragu lagi masih ragu-ragu untuk telepon kita di 0361-894-8400 bisa langsung cek di semua platform media sosial dari Bepong ya disitu udah lengkap semuanya ada udah sampai iklan-iklan saya ada nggak ya Bu Eka ya Oh ada ada hahaha baik nah ini kalau kita berbicara nih UMKM UMKM di Bali itu kan banyak sekali ya Bu ya ada ribuan yang sudah mendaftarkan? kalau yang sudah mendaftarkan belum belum nggak sampai ribuan ya sayang ya Bu ya ratusan ya mungkin oke oke baik dan kita masih menunggu lagi untuk teman-teman UMKM UMKM yang ingin mendaftarkan produk-produknya kemudian ingin mengeluarkan tapi kalau produknya mungkin sudah ada ribuan ya tapi anunya tapi UMKMnya tidak ada ribuan ratusan oke ini soalnya menurut data ya Bu ya ini kita banyak sekali ada UMKM di Bali ini terutama di Bali ini aja ada lebih dari dua ribu UMKM yang kita punya di seluruh provinsi di Bali apa namanya seluruh kota mungkin termasuk seluruh produk ya tidak hanya obat dan makanan sayang sekali kalau semua itu tidak dibuatkan izin edar ya nggak Bu ya apalagi dari Bepong ini sudah memberikan banyak sekali jadi kemudahan-kemudahan sampai dibuatkan gratis untuk registrasi kemudian diskon 50% untuk cek lab ya Bu ya uji lab yang uji lab yang gratis uji labnya yang gratis untuk registrasinya yang 50% pokoknya diskon sama gratisan udah deh melekat itu ya kalau saya jadi pelaku UMKM nggak pakai panjang lebar Bu langsung nih saya ini oke Bu Ari program selanjutnya dari Bepong kira-kira apa nih kami ini ya komitmen seperti tadi ya pendampingan kami ingin nih sebenarnya produk-produk lokal lainnya ini ya selain kosmetik selain obat tradisional misalnya produk makanan khas Bali ini yang kita bisa dampingi untuk mungkin steril komersil ya yang bentuk komersil jadi siap saji ya misalnya betutu atau mungkin babi guling itu kan belum ada produk sterilnya oke oke kalau kita bisa buat produk kemasan steril itu bisa masa kedaluarsanya tuh bisa 1 tahun 2 tahun oh iya Bu ya kalau kedap steril itu ya iya jadi kemasannya dibuat steril jadi kita bisa dampingi mudah-mudahan deh ada yang berminat ini ya jadi nggak siap saji misalnya Bu Dutu kalau siap saji kan ada yang beli ke tempatnya saja kan dijual kan udah banyak ya yang terkenal kemudian beli oleh-oleh paling dibawa beli dari yang keluar balik misalnya dibawa pagi naik pesawat sampai di rumahnya langsung dikonsumsi jadi kan cukup 1 hari nggak sampai ya dan siap saji itu maksimal 6 jam kan harus dikonsumsi nah jadi kalau untuk steril komersil kami sebenarnya pingin nih mendampingi tapi belum ada yang berminat belum ada ya Bu ya ada mudah-mudahan deh kalau sekarang ada yang berminat boleh ya Bu ya untuk kita dampingin untuk steril komersil padahal itu juga termasuk jadi peluang iya peluang usaha peluang besar dan kita bisa menjualkannya bahkan mungkin bisa ke luar negeri ya Bu ya untuk oleh-oleh di luar negeri juga bisa saya sering sebelum pindah ke Bali ini saya tugas di Mataram di Mataram NTB kan terkenal Taliwang Satirembige nah itu sudah dapat izin edar yang steril komersil sudah iya sudah ya kita dampingi Badan POM bersama OPD terkait ya Rinas Perindustrian, Perdagangan kita kolaborasi lah dengan kita juga punya di Provinsi Bali ini tim koordinasi pengawasan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan yang terdiri dari itu di tingkat kabupaten dan tingkat provinsi itu Badan POM bersama apa namanya OPD terkait Rinas Kesehatan, Perdagangan Perindustrian nah mudah-mudahan juga kami dalam waktu dekat akan membuat program dah dengan teman-teman yang diketuai oleh sekda provinsi dan sekda kabupaten kota itu tim koordinasinya jadi mendorong para UMKM ini untuk lebih banyak lagi yang mendaftarkan produknya oke luar biasa itu program kedepannya setuju sekali Bu ya dan yang pasti untuk membuat UMKM kita lebih maju lagi seperti itu baik kita sudah harus di penghujung acara ini Pak Mangku dan juga Pak Madenani sesama pelaku usaha bagi pemirsa ada yang mau disampaikan nggak silahkan teman-teman ini khususnya UKM ya di Bali khususnya juga mungkin di Indonesia pada umumnya mungkin jangan takut gitu jangan takut untuk mendaftarkan produk-produknya apa saja lah begitu ya yang menyangkut suplemen makanan, minuman, kosmetik, obat tradisional karena kita didampingi gitu didampingi dan kita juga dibina gitu karena itu sangat penting sekali saya kira gitu untuk di era mia juga ya kompetisi sangat berat nanti kalau tidak ada standarisasi yang jelas nanti bagaimana kita bersaing di luar gitu itu karena itu modal kita untuk menciptakan produk-produk yang lebih inovatif dan berkualitas tinggi itu penting sekali itu saja mungkin saya sampaikan terima kasih Pak Madinanis luar biasa ya dari 2011 sudah terdaftar ya patut ditiru sekali Pak Mangku ada yang mau disampaikan sedikit? singkat saja Pak Mangku singkat saja sing blog, sing segar oke sudah merangkum semuanya itu Pak Mangku ya pokoknya intinya dari tadi awal soalnya Pak Mangku sama Pak Madinanis memang sudah menyarankan untuk ayo dong teman-teman UMKM ayo dong daftarkan, daftarkan gitu ya karena sudah gampang dan mudah sekali syarat-syaratnya Bu Ari sedikit saja Bu Ari closing statement Bu Ari silahkan kalau tadi program saya tanya sekarang closing statement untuk pemirsa silahkan Bu Ari iya Badan POM komitmen siap mendampingi membina para UMKM untuk peningkatan daya saing produk yang dihasilkan luar biasa terima kasih Bu Ari program-programnya kita tunggu yang pasti terima kasih sekali lagi untuk Bepom karena sudah sangat-sangat memprotek masyarakat kita dengan sangat baik sekali gitu ya sangat galak sekali terkait dengan izin-izin ini gitu luar biasa dengan segala keterbatasan yang ada tapi maju terus Bepom gitu ya terima kasih banyak sekali lagi Pak Mangku, Pak Madinanis sukses untuk usaha-usahanya nanti Tiang boleh coba dong ya ini Ki? boleh ya oke Bu Ari terima kasih sekali lagi Pemirsa demikianlah dialog kita kali ini kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya sampai jumpa dan selamat malam Om Santi 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 Om Pemirsa demikianlah dan selamat malam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!